Halo, salam sehat semuanya. Hari ini kami akan mendemonstrasikan mengenai C-Pep Bubble. Untuk teman-teman sejawat, pasti tidak asing lagi dengan alat satu ini. Tapi sayangnya, tidak semua fasilitas pelayanan kesehatan menyediakan alat ini, apalagi di daerah-daerah terpencil. Padahal, C-Pep sangat dibutuhkan pada kasus kegawat daerah-daerah nafas pada neonatus dan bayi. Untuk itu, hari ini kami akan mendemonstrasikan pembuatan C-Pep Bubble dengan metode yang sederhana, praktis, dan mudah dijangkau. C-Pep Bubble atau dikenal dengan continuous positive air pressure merupakan suatu alat yang mempertahankan tekanan positif pada jalan nafas saat penapasan spontan. Untuk indikasi penggunaan C-Pep, biasanya digunakan pada respiratory distress syndrome derajat ringan dan sedang, di mana dapat dinilai menggunakan score down. Kontraindikasi dari penggunaan C-Pep, pertama tidak boleh pada pasien dengan fraktur wajah dan nasal, tidak boleh pada pasien dengan pneumotorax dan pneumomediastinum, serta pasien dengan respiratory distress syndrome derajat berat. Nah, tahukah teman-teman bahwa C-Pep ini memiliki tiga komponen, yang pertama yaitu sirkuit, yang digunakan untuk meneruskan udara inspirasi, yang kedua alat untuk menghubungkan sirkuit dan jalan nafas, dan yang ketiga metode untuk menghasilkan tekanan positif pada alat C-Pep. Siapkan alat dan bahan. Aquades 1000 ml Langkah yang pertama, kita lubangi botol yang berisi air 1000 cc dan letakkan pada bidang yang datar. Nah, langkah yang kedua, kita ukur 7 cm dari permukaan air dengan menggunakan penggaris dan tandai pada botol dengan sepidol. Nah, untuk semua teman-teman ketahui, normal PEP atau positive and respiratory pressure yaitu sebesar 5-7 mm air aksa. Untuk kasus kegawatan, dapat diberikan PEP mulai dari 7 mm air aksa. Kemudian, masukkan sedotan melalui lubang yang telah kita buat, sampai batas kedalaman 7 cm. Setelah infuset dibuka, kemudian potong kedua ujung selang infuset. Terima kasih. selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati kemudian masukkan juga bagian bawah dari nasal kanul yang sudah dipotong ke sisi yang berlawanan pada lubang triwe infuset untuk langkah yang ke sembilan kita ambil dulu botol berisi air 1000 cc yang tadi dan hubungkan ujung lain dari infuset kesedotan di dalam botol kemudian kita fiksasi sambungan dari infuset dan sedotan tadi dengan menggunakan plaster langkah selanjutnya kita ikat kasar pada botol dan gantungkan di bagian bawah tempat tidur bayi nah teman-teman usahakan posisi botol harus lebih rendah ya dari posisi bayi nah teman-teman bubble seepap yang sudah kita rakit tadi sekarang sudah jadi nih apabila teman-teman ingin menggunakannya sekarang maka bubble seepap ini harus disambungkan dengan tabung oksigen fraksi oksigen yang diharapkan yaitu sebesar 40% sedangkan flow atau oksigen yang diberikan bisa dimulai dari 8 liter per menit untuk mendapatkan fraksi oksigen sebesar 21% selanjutnya kita masuk pada proses pemasangan sipep pada neonatus atau bayi sebelum dipasangkan oksigen diberikan kurang lebih 5 liter dan pastikan terlebih dahulu 1. adanya gelembung pada botol atau tidak normalnya terdapat gelembung 2. adanya air pada selang nasalkanul atau tidak normalnya air tidak mencapai nasalkanul 3. cek tekanan oksigen dengan meletakkan dua jari dan rasakan tekanan oksigen pada nasalkanul 4. siapkan kasarol untuk fiksasi nasalkanul pada kepala neonatus atau bayi 5. spO2 dipasangkan pada jari bayi atau neonatus untuk memantau perubahan saturasi oksigen indikator keberhasilan sipep bubble ini adalah terjadi peningkatan spO2 dari sebelum dipasangkan sipep bubble ini mengenai indikator keberhasilan dalam video ini kami akan mendemonstrasikan atau menguji terlebih dahulu pada pasien dewasa hal ini kami lakukan karena kami mengalami kendala dalam menemukan pasien neonatus atau bayi akan tetapi untuk praktik di lapangan tentu sudah kita ketahui bersama bahwa sipep bubble ini hanya dapat digunakan oleh neonatus atau bayi penggunaan bubble sipep pada bayi mulut bayi tidak boleh terbuka karena mulut yang terbuka dapat mengurangi tekanan positif oksigen pada bayi di mana bayi tidak akan mendapatkan oksigen yang adekuat sehingga kita bisa menggunakan empeng atau dot pada mulut bayi gelombung atau bubble dalam botol air steril yang artinya bahwa terjadi kebocoran pada sistem bubble sipep yang bisa berasal dari hidung, nasal kanul, dan mulut jika ditemukan berasal dari nasal kanul yang bergeser atau tidak rapat maka kita bisa mereposisikan nasal kanul sampai pada posisi yang pas kemudian cek kembali apakah terdapat gelombung pada botol air steril jika tetap tidak ditemukan adanya gelombung maka kemungkinan oksigen yang masuk ke dalam hidung bisa keluar ke mulut jika bayi bernapas dengan menggunakan mulut karena hal ini dapat menyebabkan tekanan udara positif bisa berkurang dan hilang yang kedua adalah selalu periksa kualitas dan kuantitas dari gelombung karena gelombung yang terlalu banyak dapat menyumbat nasal kanul sehingga caranya adalah kita menurunkan sedikit tekanan oksigen tapi jangan terlalu turun atau sampai mati karena bayi tidak akan mendapatkan oksigen yang adekuat kemudian cek kembali gelembungnya sampai gelembungnya tidak terlalu banyak lagi yang ketiga adalah cek apakah ada penumpukan sekret pada hidung dan mulut karena sekret yang terlalu banyak bisa masuk ke dalam nasal kanul dan menghambat masuknya jalan masuk oksigen ke bayi caranya kita bisa melakukan suction pada bagian hidung dan mulut masalah selanjutnya adalah tidak semua oksigen masuk ke paru-paru bayi tetapi juga masuk ke dalam perut bayi sehingga bisa menyebabkan distensi abdomen dan dapat membuat bayi tidak nyaman caranya adalah kita bisa menggunakan orogastric tube untuk mengurangi distensi abdomen penggunaan nasogastric tube atau NGT tidak diperbolehkan pada bayi karena bisa menyebabkan fraktur nasal pada bayi komplikasi yang bisa terjadi akibat pemasangan sipep pada bayi yang pertama adalah bayi bisa menghirup kembali CO2 yang kedua adalah terjadi gangguan pada nasal dimana terjadi pergeseran darah nasal kanul ataupun ukuran yang tidak sesuai maupun penggunaan non-commodified oksigen yang ketiga adalah terjadi kebocoran udara yaitu bisa terjadi neumotorax atau neumomedis benum pada bayi yang terakhir adalah terjadi penumpukan sekret yang berlebihan pada hidung dan mulut bayi terima kasih sudah menonton semoga videonya bermanfaat jangan lupa like, share, and subscribe sub indo by broth3rmax